Saya datang ke Filipina, pertama saya bermain di Bacolot, dan pemerintah itu bagus di Bacolot, dan kemudian saya bermain beberapa permainan di sini, yang itu adalah... Ya, jelang duel Timlas Indonesia versus Filipina di kualifikasi PLA Dunia 2026 grup F Jonah Sia, komentar menarik diungkapkan pemain Filipina. Sebagai mana diketahui, laga pemungkas Timlas Indonesia versus Filipina akan digulirkan di Stadion Utama Glora Bung Karno. Pertemuan antara Timlas Indonesia versus Filipina itu akan menjadi penentu bagi squad Sintayong untuk bisa lolos ke ronde ketiga. Ya, meskipun diketahui, di laga sebelumnya, Timlas Indonesia harus menelan pahil pahit setelah ditaklukkan Irak lewat skor mancolok 0-2. Namun, di laga Timlas Indonesia versus Filipina, diprediksi tidak akan menunturkan animo fans untuk kembali memenuhi Stadion SUGBK besok. Tentu saja, dukungan supporter di laga pemungkas terakhir grup F akan menjadi pemompas semangat bagi Marcelino Perdinan dan kawan-kawan untuk bangkit meraih kemenangan. Yang merespon bakal dipenuhinya Stadion GBK oleh 70 ribu supporter Garuda, salah satu penggawa Timlas Filipina, Justin Baas, mengaku agak merinding untuk membayangkannya. Pemain ke-12 Timlas Indonesia tentu akan memberikan tekanan namun timnya bakal memberikan pelawanan yang terbaik. Ya, tentu saja, supporter yang memenuhi SUGBK adalah tekanan yang besar dan membuat saya merinding. Tetapi kami di sini siap untuk melakukan tugas. Kami akan berjuang, kami akan memberikan Indonesia pelawanan yang bisa kami lakukan, ujarnya. Ya, di mata pemain Filipina, Timlas Indonesia adalah tim yang kuat. Hal itu terbukti dengan posisi Indonesia di grup F. Namun Filipina tak segan menargetkan kemenangan di kandang Timlas Indonesia, meski sulit dan cukup mustahil. Kami akan memberikan Indonesia pelawanan yang bisa kami lakukan. Jadi kami harus melakukan apa yang kami bisa dan berusaha memberi Indonesia permainan yang layak imbuhnya. Ya, dibalik itu, tak cuma pemain Filipina yang takjub dengan fanatiknya fans Garuda. Pelatih Filipina juga kagum dengan jiwa nasionalisme ribuan supporter Garuda. Pertandingan di stadion nanti akan dipenuhi penonton dengan fans yang fantastis dan kami akan menikmati bermain di hadapan mereka. Itu normal sebagai seorang pelatih, ujar Tom. Ya, meniliki laga nanti, tentu pertandingan ini menjadi laga hidup mati bagi sekuat Garuda jika ingin lolos ke putaran ketiga. Timas Wan Sintayong wajib mengalahkan Filipina jika ingin mengamalkan shot untuk lolos ke putaran selanjutnya. Jika kalah atau imbang dari Filipina di partai nanti, maka tim nasi Indonesia dipastikan gagal melaju ke putaran ketiga. Kecuali Vietnam kalah oleh tim nasi Irak, maka Indonesia lolos ke babak ketiga. Indonesia saat ini berada di peringkat kedua kelasemen dengan 7 poin. Posisi sekuat Garuda dibayangin oleh Vietnam di posisi ketiga dengan 6 poin. Jadi tak ada alasan untuk kalah, Indonesia harus menang jika ingin menciptakan sejarah baru. Di balik itu, kabar selanjutnya datang dari tim nasi Irak, di mana supporter Garuda merasa terharu dengan perkataan Jiden Iqbal dan pelatih tim nasi Irak Jesus Kassas. Pemain tim nasi Irak Jiden Iqbal menyatakan timnya bertekad meraih kemenangan atas tim nasi Vietnam dalam laga terakhir grup F. Tentunya, ini jadi kabar baik bagi tim nasi Indonesia, karena kemenangan Irak nantinya atas Vietnam bisa membantu sekuat Garuda lolos ke putaran ketiga. Saya ingin menang, demi saudara kami Indonesia. Tim lawan adalah tim bagus, tapi kami ingin menang, ujar Jiden Iqbal. Ya, perkataan Jiden Iqbal itu pun membuat respek 280 juta supporter Garuda. Tak cuma Jiden Iqbal, pelatih Irak Jesus Kassas juga bahkan mengungkapkan perkataan yang sangat menyentuh untuk Indonesia. Ya, Jesus Kassas mengungkapkan akan melihat laga Indonesia versus Filipina sebelum laga Irak versus Vietnam tanggal 12 Juni nanti. Jika Indonesia menang lawan Filipina, Irak akan memakai pelapis kedua untuk menghadapi tim nasi Vietnam. Namun jika Indonesia kalah melawan Filipina nanti, tim nasi Irak akan menurunkan pemain inti untuk mengalahkan Vietnam demi Indonesia. Kami lebih senang jika Indonesia lolos bersama kami. Saya akan melihat pertandingan Indonesia versus Filipina. Jika Indonesia menang, kemungkinan saya akan menurunkan pelapis kedua untuk menghadapi Vietnam. Jika Indonesia kalah, maka akan sebaliknya. Ujar Jesus Kassas Ya, ungkapan Jesus Kassas itu benar-benar membuat 280 juta pensieruda tersentuh hatinya. Bahkan pemain Irak sampai menyebut, Indonesia adalah saudara kami. Tentu jika berhasil lolos ke kualifikasi piala dunia ronde ketiga. Maka tim nasi Indonesia berperuang besar bakal bertemu dengan tim-tim Asia langganan piala dunia seperti tim nasi Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Australia, dan Iran. Tentu jika berhenti dan orang lain sejarah mereka sakit. Bek seri A Ya, dibalik itu, Bek seri A. Jai Ije sepertinya dipastikan bakal main lawan Filipina menggantikan Jordi Amat yang terkena hukuman kartu merah. Kemudian, Kalpin Perdong juga sudah bisa bermain melawan Filipina Dan tentunya menantikan debut pemain Eri Depis tersebut Tentu, kehadiran Kalpin Perdong tentu sangat ditunggu oleh jutaan fans Garuda Semoga dengan bertambahnya munisi baru seperti Kalpin Perdong bisa menyapu bersih tim nas Filipina Sementara itu, Sintalong juga langsung mengambil sikap setelah Ernando Ari melakukan blunder patal Pada saat Asnawi mengoper bola, seharusnya Ernando bisa langsung membuang bola Bukannya malah ingin melewati dua pemain Irak sekaligus Namun meski begitu, Ernando terlihat sangat menyesal Teman-temannya, seperti Tom Haye dan Arhan, mencoba memberinya semangat Pelatih tim nas Indonesia Sintalong mengungkapkan kondisi keepernya Ernando Ari saat ini Suasana ruang ganti sama saja, tetapi saya melihat Ernando Ari memang merasa bersalah Jadi hari ini dan besok, saya tidak akan berbicara apa-apa Karena Ernando Ari adalah satu di antara pemain yang bisa berpikir dalam Jadi, dua sampai tiga hari lagi, pasti Ernando Ari bisa kembali normal Ujar Sintalong Ya kemudian, usai kalah dari Irak point Bipa Timnas Indonesia tentu saja mengalami penurunan Dan ranking Bipa Timnas Indonesia saat ini turun satu peringkat ke posisi 135 dunia Kita jatuh, bersama, kita bangun bersama Ayo, masih ada Masa ada Masa teman-tang selamat en app Terima kasih telah menonton! Jangan menonton! Jangan menonton! Jangan menonton!